Halo pemirsa channel review buku, di video kali ini channel review buku akan melanjutkan membaca kisah Animal Farm karya dari George Orwell Dalam waktu yang sangat singkat, mereka menghancurkan apa saja yang mengingatkan mereka kepada Pak Jones Napoleon kemudian mengajak mereka kembali ke lumbung makanan, membagikan jagung sebanyak dua kali jatah biasanya pada setiap binatang Dan masing-masing dua biskuit bagi dua ekor anjing Kemudian mereka menyanyi binatang Inggris, yang diulang-ulang sampai tujuh kali Setelah itu mereka istirahat dan tidur seakan-akan mereka tidak pernah tidur sebelumnya Akan tetapi, mereka bangun pada waktu subuh seperti biasanya Dan karena tiba-tiba teringat peristiwa penuh kepahlawanan yang baru saja terjadi Mereka keluar bersama-sama ke padang rumput Tidak jauh dari padang rumput itu ada bukit yang dari situ mereka bisa memandang hampir seluruh area peternakan Para binatang bergegas menuju puncak bukit itu dan menatap sekeliling pada saat pagi yang hening Ya, semua itu milik mereka Apa saja yang bisa mereka lihat adalah milik mereka Di dalam kemabukan pikiran itu mereka meloncat berputar-putar seakan mereka melemparkan diri ke udara dengan kegembiraan yang memuncak Mereka bergulung-gulung dalam embun Mereka memangkas sesuap penuh rumput manis musim panas Mereka menyepak ke atas gumpalan tanah hitam dan mengendus baunya yang harum Kemudian, mereka melakukan tur pemeriksaan seluruh peternakan dan melakukan survei dengan kekaguman yang tak terucap Tanah bajakan, ladang jerami, kebun buah-buahan, kolam, semak-semak Seakan-akan mereka belum pernah melihat semua itu sebelumnya Bahkan sekarang mereka hampir tak percaya bahwa semua itu adalah milik mereka Kemudian, mereka berbaris kembali ke rumah peternakan itu dan berhenti dalam keheningan di luar pintu rumah peternakan itu Semua yang ada di sana milik mereka juga Tetapi mereka tidak berani masuk Namun, beberapa saat kemudian Snowball dan Napoleon mendobrak pintu dengan pundaknya Dan binatang-binatang itu masuk satu demi satu Berjalan dengan sangat hati-hati Karena takut mengganggu apa saja Mereka berjingkat dari kamar ke kamar Takut bicara keras Maka mereka saling berbisik dan menatap benda-benda mewah yang menakjubkan dengan penuh kekaguman Di tempat tidur ada tilam bulu, cermin, sofa dari rambut kuda, karpet dari Brussel, litografi ratu Victoria di atas gantungan mantel di kamar tamu Mereka baru saja turun dari lantai atas ketika menyadari bahwa Molly tidak ada Ketika kembali, yang lainnya menemukan Molly masih berada di kamar tidur yang paling bagus Ia telah mengambil pita dari meja rias Bu Jones Dan menempelkannya pada bahunya Dan mengagumi dirinya di depan cermin dengan cara yang tolol Binatang lain menghardiknya dengan keras Dan mereka pergi keluar Beberapa kilo daging babi yang sudah diasinkan Dan digantung di dapur diambil untuk dikubur Tong-tong tempat bir di lumbung bir ditabrak sampai pecah dengan tendangan boxer dan kukunya Barang-barang lainnya di kamar itu tidak disentuh Ada satu kesepakatan bersama yang dicapai bahwa rumah peternakan itu akan dijadikan museum Semua setuju bahwa tidak seekor binatang pun boleh tinggal di dalam rumah itu Waktu sarapan tiba Dan kemudian Snowball dan Napoleon memanggil mereka bersama lagi Kamerad, kata Snowball Sekarang sudah setengah tujuh dan kita akan menghadapi hari yang panjang Hari ini kita mulai dengan menuai jerami Tetapi ada satu soal yang mesti kita pecahkan dulu Babi-babi itu mengungkapkan bahwa selama tiga bulan belakangan ini Mereka belajar membaca dan menulis dari buku ejaan lama milik anak-anak Pak Jones yang sudah dilempar ketumpukan sampah Napoleon disuruh mengambil beberapa ember cat hitam dan putih dan pergi ke pintu gerbang lima palang yang mengarah ke jalan besar Kemudian Snowball, karena ia memang terbaik dalam bidang menulis Menaruh kuas di antara dua buku jari kakinya Menyapu dengan cat kata peternakan mener Pada palang teratas gerbang itu Dan menggantinya dengan kata peternakan binatang Inilah nama peternakan itu mulai dari sekarang dan seterusnya Sesudah itu mereka kembali ke rumah peternakan tempat Snowball dan Napoleon mengambil tangga Yang kemudian mereka taruh di tembok belakang peternakan besar itu Mereka menjelaskan bahwa setelah belajar selama tiga bulan terakhir Babi-babi itu sudah berhasil memperpendek prinsip binatangisme menjadi tujuh perintah Tujuh perintah ini akan diprasasikan di dinding Mereka akan membentuk suatu undang-undang yang tak bisa diubah Dan harus dipatuhi seluruh penghuni peternakan binatang selama-lamanya Dengan susah payah Karena tidak mudah bagi seekor babi menjaga keseimbangan tubuhnya di atas tangga Snowball memanjat dan mulai bekerja Dengan squaler yang lima anak tangga di bawahnya memenggagi ember cat Perintah itu ditulis pada tembok yang dilepak Dengan huruf-huruf besar yang bisa dibaca dari jarak 27 meter Isinya sebagai berikut Tujuh perintah Satu, apapun yang berjalan dengan dua kaki adalah musuh Dua, apapun yang berjalan dengan empat kaki dan bersayap adalah teman Tiga, tak seekor binatang pun boleh mengenakan pakaian Empat, tak seekor binatang pun boleh tidur di ranjang Lima, tak seekor binatang pun boleh minum alkohol Enam, tak seekor binatang pun boleh membunuh binatang yang lain Tujuh, semua binatang setara Tujuh perintah itu ditulis dengan rapi kecuali kata teman Yang tertulis tamen Dan satu huruf S tertulis terbalik Tetapi, secara keseluruhan penulisannya benar Snowball membacanya keras-keras supaya binatang lain bisa mendengarnya Semua binatang mengangguk dan memberikan persetujuan penuh Dan yang lebih cerdas langsung hafal Sekarang kamerat, kata Snowball sambil melempar kuas Kita ke padang agar bisa panen lebih cepat daripada si Jones dan orang-orangnya Akan tetapi, pada saat itu tiga ekor sapi yang tampaknya gelisah sejak beberapa waktu lalu melengu kuat-kuat Mereka tidak diperas selama 24 jam Dan ambing mereka sudah hampir meledak Setelah berpikir sejenak Babi-babi disuruh mengambil ember dan memerah sapi-sapi dengan sukses Karena pemerah susu itu sudah terampil melakukan tugas ini Maka, segera ada 5 ember susu berbusa yang dipandang binatang-binatang itu dengan penuh minat Susu ini mau kita apakan? Teriak seekor binatang Jones biasanya mencampur sedikit susu dalam pakan kita Kata salah seekor ayam betina Tidak masalah dengan susu ini kamerat Teriak Napoleon menempatkan diri di depan ember-ember susu ini Ini akan kita pikirkan juga Panenan jauh lebih penting Kamerat Snowball akan memimpin kita Aku akan segera menyusul Ayo cepat kamerat Jerami menanti kita Maka binatang-binatang itu berjalan menuju ladang jerami dan mulai menuai Kemudian kembali pada sore harinya Dan menemukan susu yang sekian banyak itu sudah lenyap